sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 9 April 2022 hanya di hctp1 untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Nana yang berusaha mana Nana yang berusaha untuk menemui Dewa dan Nana pun akan masuk lewat pintu belakang di sisi lain keberanian Nana walaupun apa yang terjadi Nana akan nekat masuk lewat pintu belakang karena Nana harus ketemu bersama suaminya Dewa nah Nana anak-anak ada yang ingin harus dibicarakan di sisi lain disitu Nana sudah lolos dari pintu pertama di sisi lain tiba-tiba Nana akan masuk ke pintu kedua singkat cerita di luar banyak penjaga yaitu anak buah Tony suruhan bu para dan disitu datanglah mobil yang membawa makanan untuk syukuran di sisi sisi lain disitu Tony yang selalu mengawasi gerak klik di lingkungan halaman rumah para buana namun disitu Tony merasa tidak enak ada apakah dan di sisi lain disitu terlihat Nana Nana yang masih melihatin Dewa yang ada di tengah rumah namun disitu Nana pun tersenyum karena Nana sudah melihat bahwa Mas Dewa Dewa ada di dalam rumah bu para dan Nana akan langsung masuk ke dalam namun disitu lain Nana berpikir apakah seandainya aku masuk tidak terjadi keributan apakah kalau masuk Mas Dewa akan menolong dirinya dan Nana berpikir dua kali namun Nana setelah melihat Mas Dewa ada di dalam Nana pun tersenyum karena Nana yang begitu selalu mengkangeni suaminya itu Dewa Nana pun sangat tenang sekali ya guys Oke guys di adegan selanjutnya disitu terlihat Lipiul bersama suami si Roni si cucu dan disitu terlihat dia dia yang selalu memandang wajahnya Dewa dan begitupun Dewa karena di sisi lain syukuran ini adalah untuk keselam untuk menyelamatkan Lipiul sembuh dari sakitnya dan disitu Dewa Dewa yang disuruh Roni untuk bergandengan bersama Lia duduknya guys namun Dewa tidak ingin bahwa Roni sampai memegang pundaknya Dewa dan disitu terlihat Lipiul Lipiul yang berkata kepada sekakanya Dewa Buana Mas Dewa cepat duduk di sebelah sini deket aku di tengah-tengah ini dan disitulah Mas Dewa duduknya di sisi lain disitu Lipiul terus berkata seperti itu sampai Dewa berkata kamu apa-apaan Lipiul aku kan sudah juga punya istri kan di sisi lain Lia itu punya pajar disitu Roni Roni terus membujuk dan merayu agar Mas Dewa mau duduk bersama Lia di sisi lain Roni terus merayu dan merayu karena sudah tahu disitu Roni Nana sudah tidak akan bersatu lagi dan disitu Lia Lia melihatin Dewa karena Lia tidak ingin juga dia akan mengkhianati pajar disitu Lia terdiem namun Lipiul menarik Lia untuk pindah duduknya jadi duduk di tengah-tengah Lipiul bersama Roni disitu Roni pun menarik Dewa untuk duduk di pinggir sebelah kiri eh sebelah kanan Roni tidak sampai kepala Dewa dielus-elus karena rayuan Roni agar Dewa mau duduk bersama Lia Oke guys di adegan selanjutnya disitu terlihat Lipiul Lipiul yang sengaja menarik Lia untuk duduk di pinggir dirinya di tengah-tengah Roni dan juga Lipiul ya guys singkat cerita di tengah rumah di keluarga Buana sedang ada syukuran karena syukuran ini untuk menyelamatkan Lipiul dari kesembuhan dan Bu Parah ada tujuan untuk menyatukan Dewa dan juga Lia apakah Lia akan mau menjadi pacarnya Dewa apakah Lia akan menolak dengan hal seperti ini disitu Roni Roni sesudah memindahkan Mas Dewa di sebelah kanannya dan disitu Dewa terdiam dan berkata kepada Roni kamu apa-apa Roni aku malu aku malu seperti ini disitu pun juga Lia Lia berkata kepada Lipiul Lia Lipiul kenapa aku kok bisa jadi duduk di sebelah kiri kamu dan di tengah-tengah antara Roni dan kamu ada aku bersama Dewa aku malu aku malu Lipiul ungkap Lia kepada Lipiul dan disitu Lipiul memaksanya singkat cerita disitu terlihat Neratu Neratu yang melihat gerak-gerik Lia dan Lipiul dan Roni dan juga Dewa kok bisa-bisanya antara Lipiul dan Roni memaksa Lia dan Dewa untuk duduk berdua dan disitu Bupara Bupara yang sangat senang dan setuju sekali apabila mana Dewa menikahi Lia karena Nana sekarang sudah keputi ada entah kemana karena berkat berkat urusan-urusan gagal kemarin dan bersandiwaranya para Buana bersama Roni jadi sekarang Nana entah berada di mana padahal Nana melihat semuanya di sisi lain dasal ya Roni maaf Tony yang begitu kekar masih lolos gara-gara Nana masuk ke belakang di adegan selanjutnya disitu terlihat Tony Tony sampai babak bingkas datang ke hadapan para Buana dan disitu Bupara berkata dan kepada Tony Tony kamu kenapa wajah kamu kok babak bingkas seperti itu dan di sisi lain disitu kecurigaan-kecurigaan Bupara ini positif ada kaitan Nana yang menyelundup masuk ke dalam rumah disitu Ronai Buanai Ronai Buanai terkejut dan bertanya lagi jawab Roni maaf jawab Tony kenapa wajah kamu sampai babak blur dan disitu Tony berkata aku dihajar oleh pajar dan juga Nana nah disitu terkejut sekali ya baru aja dibilangin Nana jauh entah dimana malah Nana nonghol di belakang rumah disitu terlihat Lipiul dan terkejut dan Lipiul berkata sekarang kemana nananya Nana sudah melarikan diri karena aku kejar dia tidak dapat dan disitu Bupara Bupara yang sangat cengkel sekali terhadap Nana malah Nana telah menghajar rombongan anak buah Tony yaitu suruhannya Bupara begitu pun Tony berkata pajar yang telah menghabiskan menghajar Ami bersama rekan-rekan pajar yang begitu hebat anak berkelahitnya bisa membuat lumpuh kami dan menghajar kami semua ungkap Tony dan disitu Bupara terkejut kok tiba-tiba pajar muncul padahal pajar tidak diundang ke rumah Bu Wana di sisi lain Tony pun menjelaskannya kepada pajar malah disitu pajar memaksa dan pajar langsung menghajar kami semua ungkap Tony semua anak Bupara gara rindut bergetnah karena dihajar oleh pajar dan juga Nana nah oke guys sebelum lanjut mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 amin ya robal amin nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua nah sekarang mimin pamit namun mimin sebelum pamit mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata yang kurang jelas ada kata-kata cerita yang tidak merenang mimin minta maaf yang sebesar-besar nah karena mimin habis nge bunda rada balelol makada itu mimin minta maaf nah sekarang mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bernonton kepada para bunda dimanapun kalian berada selamat menunaikan ibadah puasa amin ya robal amin selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih.